Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kecot hardware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone Oppo seri Oppo F5 dengan keluhan Hai LCD nya rusak ya jadi tutorial kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengganti untuk LCD Oppo F5 dengan mudah ya dan seperti itu juga caranya cuman sama lah intinya untuk pergantian LCD cuma ya stepnya beda-beda tapi intinya samalah untuk pergantian LCD Oppo F5 ini Oke dibalik tutup belakangnya ada kabel fleksi fingerprint kita harus hati-hati untuk membongkarnya jadi kalau tutup sudah terlepas jangan langsung ditarik ya karena di belakangnya ada fleksibel fingerprint takutnya malah sobek atau patah nanti kita juga yang repot untuk menggantinya Oke yang penting kita harus hati-hati dan pelitih untuk mengerjakan handphone Oppo F5 ini garantisi per Wheat ini non ni selamat menikmati lepas kita lepaskan dulu untuk baterainya dengan cara cuma menarik saja ya baterainya kita tarik pelan-pelan ya untuk melepasnya karena disitu ada perkat yang sangat kuat karena untuk fleksibel dari LCD-nya ada di bawah baterai jadi kita harus melepas baterainya terlebih dahulu selamat menikmati dan masih dengan cara yang sama kita lepaskan untuk LCD yang mau diganti kita panasi dengan dengan menggunakan blower dengan rata ya untuk panasnya jadi nanti bisa mudah untuk dilepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti biasa untuk LCD yang baru sebelum dilem atau dipasang sebaiknya kita coba dulu siapa tau LCD nya reject layar sentuhnya acak jadi bisa kita returkan kembali maka dari itu dari sebelum dilim LCD nya kita coba dulu untuk pengetesan LCD yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan sekiranya lancar jaya untuk LCD yang baru setelah dites atau dicoba kita lepaskan lagi untuk LCD yang belum dilim atau yang habis dicoba dan baru kita lem untuk LCD yang baru karena memang sudah tested ya dan sebelum dilim sebaiknya kita bersihkan untuk tulangan yang mau dipasang LCD jadi memang harus benar-benar bersih dari sisa-sisa lem atau pecahan kaca ya yang masih menempel agar tidak mengganjal pas posisi kita memasang LCD yang baru karena itu bisa resiko resiko pemasangannya kurang rapat atau nanti bisa membuat LCD yang baru itu pecah maka dari itu kita harus membersihkan dan benar-benar bersih tulangan yang mau dipasang LCD yang baru agar tidak terjadi apa namanya ya kecelakaan kerja ya yang pasti menghindari nombok lah intinya seperti itu oke kita lepaskan untuk segel yang masih menempel di LCD yang baru agar tidak mengganjal pula ya oke dan setelah itu lalu kita lem untuk LCD yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian LCD OPPO F5 dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih maju dan semangat lagi akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar jaya jadi nota mantap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati